Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Maruf Amin memberikan bantuan kepada korban bencana tsunami di wilayah Banten. Satu unit truk besar berisi 100 terpal, 4 tenda posko, 1.000 sarung, dan bahan makanan dikirim dari kediaman Maruf Amin, Jalan Situ Bondo 12, Menteng, Jakarta. Selain itu, Maruf Amin juga memberangkatkan puluhan relawan, yang beberapa di antaranya merupakan tim medis. Sebelumnya, Maruf Amin sudah mendirikan posko di desa Karangbolong, kecamatan Cigeliso, di mana di lokasi tersebut ada sekitar 5.000 pengungsi. Sebelum memberangkatkan bantuan, Maruf Amin juga memajatkan doa untuk relawan yang berangkat, agar para pejuang kemanusiaan ini bisa meringankan beban korban bencana tsunami yang menewaskan ratusan orang. Saya merasa prihatin dengan peristiwa ini, kebetulan saya orang Banten, jadi saya merasakan keprihatinan itu mendalam sekali. Apa yang mereka rasakan, saya rasakan. Mereka merasa susah, saya ikut susah. Mereka sedih, saya ikut sedih. Mereka sakit juga, saya ikut sakit. Karena itu, maka dengan cepat, kami mengirim kemarin posko-posko kami di Banten. Rencananya, Cawapres nomor urut 01 juga akan menuju ke lokasi bencana besok pagi, untuk menijau langsung kondisi para korban. Dari Jakarta, Kristi dan Natalia, Eri Rebecca, Ayus melaporkan.